Hai kelihatan sosok-sosok asli Mas Anang yang enggak pernah palsu ini mungkin gara-gara enggak terlalu aktif di entertainmentnya kan dua tahun kemarin fokus di Parlemen memang kewajibannya harus dilakukan ini udah karena udah nggak jawabin lagi dan keluarga juga terutama ini bos saya ini mintanya saya tidak di parlimen lagi suruh saya mau jaga rumah ya udah saya yang jaga rumah jadi youtuber jadi youtuber aja karena jadi youtuber aja kata ya ini pun tradisi tradisi sungkeman seperti aku sungkeman pasti ini lagi nunggu nih ayo kita mau sungkeman belum ya udah itu kamu selesai kita tradisi sungkeman pasti alhamdulillah karena aku udah orang tua satu-satunya kan tinggal mama aku yatim piatu Mas Anang udah enggak punya papa juga ya tinggal mama satu-satunya jadi jadi udah wajib mungkin buat kita kalau lebaran insya Allah bisa-bisa masih bisa bareng ya bareng gitu sebetulnya di Bandung tinggalnya kadang di Jember nah kali ini kuasa di Jakarta disini di Alhamdulillah bisa kita kuasa bareng masa luaran bareng karena kemarin juga baru pulang dari Turki kita rame-rame juga tadi ngomong kayak zombie loh tapi Arsi sendiri udah tahu bahwa kita bakal lebaran loh nanti akan sepertinya mungkin ngerti detail enggak tapi kayak apa sih dia kayak excited ya kayak tadi pagi saat waktu aku bangunin aku bilang ayo mau sholat it gitu ah kita mau ke masjid ya gitu dia seneng banget padahal enggak ah kita mau sholat it sholat itnya di beda rumah oh iya udah aku mau ikut anak ini kan muslim banget ah sini jadi kalayaran gitu gitu dia happy kemarin aku ngambil aku di sekolahnya juga malah karena burunya ngomong gini bunda jarang-jarang loh maksudku ini anak aku harus suruh pake baju yang agak terbuka dia gak mau takut dosa tiap hari dia doainnya apa telepannya ayah bunda kakak adek masuk surga sehat jadi udah pimpinnya terus kalo denger cerita nabi temennya main dia paling depan bener-bener dengerin terus orangnya tuh bener-bener kayak kemarin nyakar sih kita ke Kanada ke boyncan pendek aku gak akan pake tuh aku lupa oh iya udah pake oke dan aku menghargai keputusan dia walaupun dia anak kecil banyak kedua arsi tuh kayaknya dewasa gaya dia anak kecil banget aku gak pernah dengan anak ketua tapi sikap dia dewasa karena dia di lingkungan yang gede semua kan jadi cara dia bicara cara dia dan aku sama sana membiarkan anak aku yang kecil untuk bersikap yang sesuai yang dia aja gitu loh tapi kan yang penting kita gak pernah maksudnya dia gak dadan dia gak yang macem-macem tuh kayak gitu-gitu kan yang seperti bukan umurnya kita gak mau tapi kalo perilaku dan sikap dia kayak kemaren bapaknya terus bapaknya tiba-tiba di lingkungan sama dia itu tuh kayak ya ada prohontra gitu spontannya dia ada yang bilang kok itu masih anak kecil tentunya karena orang Azriel kita didik gak dia berani sama orang tua kan jadi santai aja gitu kadang jangan kita menjudge sesuatu yang karena gimana banget anak kecil biarkan dia timbul dengan ininya dia nanti kalo udah gede kan kita udah bisa ngasih tau gak boleh gini loh boleh gini boleh kalo masih kecil udah dia diatur-atur nanti yang ada kesian anaknya jadi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih